Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal bersama Wakil Bupati Pesisir Barat Zulkoyini Syarif menghadiri acara audiensi dan rapat koordinasi para saibatin, tokoh agama dan tokoh masyarakat sekabupaten pesisir barat, Jumat 1 April 2022 Acara tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Menurut Bupati Pesisir Barat kegiatan tersebut, memiliki arti penting untuk memperlancar komunikasi dan silaturahmi yang semakin erat di antara para saibatin, tokoh masyarakat dan tokoh agama Bupati juga mengingatkan agar masyarakat tetap selalu menerapkan protokol kesehatan, karena penerapan tersebut dapat mencegah dan menanggulangi COVID-19 Agus Istiqlal juga menyampaikan sebagai umat muslim, akan segera berjumpa dengan bulan suci Ramadan Ia juga berbahagia seraya bersyukur kepada Allah, karena diberikan kesempatan umur untuk beribadah di bulan suci Ramadan Sampai jumpa di bulan suci Ramadan Wa itulah saya berkembira berikut sekali, karena adat akan kita angkat lagi Ada tentu menanggul adat, menanggul agar guna budaya Sudah semua daerah punya budaya, punya aksara, punya bahasa, punya adat dan itu tentu kami saya harap kita mencatatkan ya DPR mau ya orang-orang ada penguat dana biar gak keluar sendiri, gak keluar dan mudah-mudahan setelah ada Herma yang disampaikan kita akan tumpuk pembina ada tempat budaya sama posisi para sebat jadi selama ini jangan milahkan sebesar selamat lupa artinya komunitas Kisir Barat siap membangun sangat siap hanya penyakitkan melibatkan lembaga politik udah dari pertama saya menjabat di Kisir Barat 2, saya minta satu milah satu milah itu gak ada nilainya dibandingkan dengan nilai adat dan adab setelah budaya alhamdulillah ke depan, mudah-mudahan udah ada timan keanggaraan kebanyaran, kebanyakan orang lain yang mau nah mudah-mudahan kalau punya semuanya ya mungkin separuh tapi pembangunan rumah adatnya kita cahayakan dananya mungkin kalau kita sebenarnya banyak bisa saja lewat Ibu Tuhan sebenarnya gak ada artinya terima kasih selanjutnya Bupati Pesisir Barat menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan menyelenggarakan event tahunan bergensi yaitu penyelenggaraan kejuaraan selancar internasional Krui Pro Serving KS 5000 yang akan digelar di Kabupaten Pesisir Barat pada bulan Juni mendatang dia mengungkapkan sebagai masyarakat Kabupaten Pesisir Barat merasa bangga karena telah diakuinya kejuaraan surfing internasional Krui Pro sebagai event internasional sehingga upaya untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat menjadi destinasi wisata mancanegara akan segera terwujud serta mendapatkan dampak positif yaitu mampu memutar roda perekonomian di daerah sekitar mulai dari penerbangan transportasi pedagang-pedagang lokal penginapan hingga rumah makan sementara itu dampak sesudah eventnya adalah meningkatkan kunjungan pariwisata dari Kabupaten Pesisir Barat Pidodo Lampung Visual mengabarkan